Selamat malam, kita bertemu kembali di mata kuliah teknologi dan manajiban pupuk. Pada pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tata laksana pemupukan. Tujuan akhir dari tata laksana pemupukan yang baik adalah agar pertumbuhan dan produksi tanaman yang kita boleh dayakan sesuai dengan yang diharapkan. Jadi yang perlu diingat adalah 7T apabila kita berbicara mengenai tata laksana pemupukan. 7T terdiri dari tepat dosis, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat cara, tepat bentuk, dan tepat frekuensi. Hal pertama yang perlu kita perhatikan dalam hal aplikasi pupuk adalah penentuan takaran atau dosis pupuk. Penentuan takaran atau dosis pupuk yang pertama bisa kita lakukan dengan uji keefektifan pupuk pada tanaman yang kita budidayakan. Jadi kita bisa melakukan percobaan di lapangan untuk memastikan apakah takaran atau dosis pupuk yang kita berikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan tanaman. Tetapi apabila kita melakukan hal ini, pertimbangannya adalah waktu yang lama kemudian biayanya mahal untuk melakukan percobaan di lapangan. Sehingga alternatif lain yang bisa kita lakukan adalah melakukan dengan uji tanah dan uji tanaman untuk memastikan ketinggianan hara di dalam tanah dan serapan hara oleh tanaman. Akaran pupuk yang diberikan tergantung satu kebutuhan pupuk, kemudian yang kedua hara tersedia di dalam tanah. Jadi kebutuhan pupuk bisa kita hitung atau kita tentukan dengan melihat serapan hara di dalam tanah, di dalam tanaman maksud saya, kemudian juga bisa kita tentukan dengan ketersediaan hara di dalam tanah. Materi hitungan kebutuhan pupuk ini akan dijelaskan pada pertemuan ke-13 dan ke-14. Kemudian yang ketiga efisiensi pemakaian hara dari pupuk. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan tetap laksana pemupukan adalah jenis pupuk yang digunakan. Seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya, bahwa pupuk bisa diklasifikasikan atau dikategorikan menjadi pupukan organik dan pupuk organik. Pupukan organik atau pupuk pembuatan diklasifikasikan atau dibagi lagi menjadi pupuk tunggal. Pupuk tunggal artinya pupuk yang hanya mengandung satu unsur hara di dalamnya. Kemudian pupuk majemuk yang artinya pupuk yang mengandung lebih dari satu unsur hara. Pupuk tunggal bisa berupa cair, bisa berupa padat. Padat ini bisa berupa powder atau bedak dan bisa berupa granul. Kemudian begitu juga majemuk bisa berupa cair dan bisa berupa padat. Kemudian pupuk organik terbagi menjadi pupuk organik in situ artinya bahan bakunya berasal dari daerah setempat. Kemudian yang kedua bahan organik out situ atau bahan organik atau pupuk organik yang bahan bakunya berasal dari luar daerah. Kemudian dibawa untuk diaplikasikan atau diberikan di lahan pertanian yang kita budidayakan. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan pada saat pelaksanaan pemupukan adalah sasaran. Jadi beberapa metode pemupukan yang bisa kita lakukan untuk menempatkan pupuk. Pertama ditabur merata di atas tanah, yaitu kita dispray atau kita sebarkan. Kemudian ditugal di sekeliling tanaman, jadi kita bisa buat tugal. Kemudian kita timbun lagi dengan tanah. Kemudian secara larikan di antara baris tanaman, jadi misalnya ini baris tanaman. Seperti pada gambar, kita aplikasi pupuk di antara baris tanaman. Kemudian apabila pupuk yang kita gunakan adalah pupuk cair, kita bisa semprotkan di mana pupuk bisa diserap melalui stomata daun. Metode-metode yang kita gunakan pada saat untuk mengelakukan atau mengaplikasikan pupuk, kita sesuaikan dengan jenis pupuk. Jadi apabila pupuk tersebut merupakan pupuk cair, bisa kita aplikasikan dengan menyemprotkan. Kemudian jenis tanaman. Kemudian tunjuan penanaman, jadi misalnya fase tanaman pada saat fase vegetatif, kita aplikasikan pupuk yang mengandung nitrogen dan bospor, yang bersifat yang berbentuk granul, kita aplikasikan dengan ditaburkan di piringan. Kemudian yang keempat, yang juga berkaitan dengan tata laksana pempukan adalah waktu pemberian. Waktu pemberian pupuk tergantung pada sifat pupuk atau unsur hara dalam pupuk. Jadi apabila pupuk tersebut bersifat lambat rilis, kita bisa aplikasikan pupuk sebelum tanam. Tetapi apabila pupuk tersebut unsur haranya bersifat fase rilis atau cepat tersedia, kita aplikasikan bisa pada saat bersamaan tanam sesuai dengan fase pertumbuhannya. Kemudian waktu pemberian tergantung kebutuhan tanaman. Jadi apabila kita akan mengaplikasikan di fase vegetatif, kita pastikan aplikasi pupuk pada fase vegetatif dan menggunakan jenis pupuk yang bermanfaat atau berguna pada saat vegetatif tanaman, begitu juga pada saat fase generatif. Yang pertama, pupuk nitrogen diaplikasikan pada tanah yang miskin nitrogen, kemudian diberikan pada saat tanam. Nah, umumnya pupuk nitrogen bersifat mobile atau mudah tersedia, tetapi mudah juga hilang melalui penguapan, volatilisasi, runoff, ataupun leaching. Kemudian tanah yang sudah mengandung cukup nitrogen, kita bisa aplikasikan atau diberikan pada waktu selanjutnya. Kemudian tanaman anaknya sedikit diberikan pada waktu pertumbuhan, tanaman umur pendek diberikan sewaktu pertumbuhan permulaan. Kemudian pemupukan fosfat, efektifitasnya dipengaruhi dua faktor. Pertama, ukuran butir dari pupuknya. Semakin halus ukuran butir, semakin lebih tinggi efektifitas pupuk fosfat untuk tersedia. Pupuk yang diberikan lebih cepat larut membentuk H2PO4 dalam larutan tanah. Kemudian, cara dan waktu pemupukan. Sifat P sangat mudah diikat oleh komplek asopsi, sehingga cepat tidak tersedia bagi tanaman. Jadi yang perlu diperhatikan, pada saat kita mengaplikasikan pupuk yang mengandung usul hara P, benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan tanaman, sehingga tidak di asopsi oleh komplek jerapan. Kemudian, hal juga yang perlu kita perhatikan pada saat tata laksana pemupukan adalah cara pemberian. Cara pemberian pupuk atau aplikasi pupuk bisa disebar, itu tergantung dari tanaman dengan populasi rapat, tidak teratur. Biasanya, contohnya tanaman padi, kita aplikasikan pupuk dengan disebar. Kemudian, aplikasi dengan disebar juga tergantung perakarannya dengan permukaan tanah. Jadi, kita sebar di permukaan tanah, pada tanaman yang perakarannya di permukaan tanah. Kemudian, pupuk P yang tidak larut, kita bisa juga sebar, sehingga tidak mudah tercuci atau hilang. Kemudian, tanah dengan kesuburan tinggi dan pupuk tersedia. Kemudian, aplikasi pupuk secara tugal. Pertimbangannya adalah, pupuk P pada tanah dengan fiksasi tinggi. Jadi, kita bisa lakukan tugal, kemudian kita aplikasikan pupuk P. Berjarak tanam lebih lebar. Jadi, apabila jarak tanamnya lebar, contohnya tanaman perkebunan, aplikasi pupuk bisa kita laksanakan dengan tugal untuk menjaga kehilangan pupuk. Kemudian, perakaran yang sedikit, juga kita bisa aplikasikan dengan tugal, sehingga pupuk langsung mengenai perakaran dan bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Kemudian, pada tanah kurus, dan jumlah pupuk atau unsur hara terbatas, kita aplikasikan pupuk dengan cara ditugal, sehingga pupuk bisa larut di dalam larutan tanah. Dan waktu pemberian pupuk, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tanah miskin P secara larikan, jadi mengurangi kontak atau fiksasi tanah. Kemudian, bersamaan dengan waktu tanam, karena P tidak segera tersedia. Jadi, aplikasi pupuk P umumnya tidak tersedia, sehingga diaplikasikan sebelum tanam atau bersamaan dengan tanam. Kemudian, dekat dengan zona perakaran, karena pupuk P umumnya tidak mobile dan tidak bisa mengikuti pergerakan air tanah untuk mendekat ke zona perakaran tanaman. Selanjutnya adalah pupuk kalium. Efektifitas pupuk kalium tergantung jumlah K yang difiksasi, kemudian keadaan perakaran tanaman. Secara penempatan pupuk kalium, secara lajur, mencampur dengan atau di antara biji, kemudian disebar di permukaan tanah, disebar dan dicampur dengan tanah, kemudian lajur, dimasukkan ke lapisan olah, kemudian dengan cara lajur, dimasukkan ke lapisan subsoil atau tanaman perkebunan. Kemudian, hal juga yang perlu diperhatikan dalam tata laksina pemupukan adalah bentuk pupuk yang diberikan sangat tergantung pada kondisi tanah dan tanaman, baik itu berupa cair, padat, powder, granul, ataupun tablet. Pemupukan melalui daun pupuk larut sempurna dalam air dan tidak merusak jaringan tanaman. Jadi, pupuk yang kita bisa aplikasikan melalui daun adalah pupuk larut pupuk yang bisa larut sempurna di dalam air dan pupuk tersebut tidak merusak jaringan tanaman. Unsur haranya harus memasuki kutikula atau mulut daun sehingga berada dalam, sehingga dapat berada dalam sel. Jadi, ini stomata. Ketika stomata membuka, kita aplikasikan pupuk. Ini ilustrasinya, pupuk akan masuk ke jaringan tanaman melalui stomata. Jadi, ini pada saat stomata membuka, kemudian kita aplikasikan pupuk. Pupuk akan masuk melalui stomata daun. Penyemprotan urea harus memperhatikan, pertama, besarnya nozzle. Jadi, hasil semprotan halus seperti imbun air. Jadi, harus perlu menjadi pertimbangan kita nozzle yang kita gunakan untuk menyemprot harus benar-benar halus. Kemudian, ukuran droplet atau butir tidak terlalu besar. Kemudian, kadar bioret tidak boleh lebih dari 1,5%. Penyemprotan dilakukan pada sore hari. Kemudian, konsentrasi urea tidak boleh lebih dari 3%. Jarak nozzle dengan daun antara 30-60 cm. Kemudian, hal juga yang perlu kita perhatikan dalam tata laksana pemupukan adalah frekuensi. Saat pemberian sangat ditentukan sifat dan jiri tanah. Pada tanah sedikit berpasir, kalium lebih banyak diikat oleh tanah pemberian K bersamaan pada waktu tanaman. Pada tanah berpasir miskin K, pemberian K secara berkala. Dosis diturunkan, frekuensi ditambah untuk mencegah kehilangan K. Pemupukan pupuk buatan lainnya. Pupuk mengandung sulfur keadaan anaerob karena menghasilkan suflida yang meracun tanaman. Pupuk es pengandung amonium digunakan bertahap dan dibenamkan ke tanah. Pupuk es mengandung kapur atau gipium langsung diberikan segera setelah tanam. Kemudian, pupur diberikan secara menabur merata pada permukaan tanah sewaktu pengolahan tanah. Umumnya, kapur diaplikasikan sebelum penanaman sehingga fungsi kapur untuk menaikkan pH tanah bisa terjadi terlebih dahulu sehingga ketika tanaman ditanam, tanah yang masam tidak berefek negatif terhadap pertumbuhan tanaman. Kemudian, pupuk mikro penyemprotan pada daun tidak sekaligus tetapi diulang menurut kebutuhan. Pemberian pupuk alam Efisiensi dan efektivitas pemberian pupuk alam tergantung dari 1. Kehalusan dan homogenitas pupuk 2. Tidak terjadi kehilangan zat makanan pada waktu penggunaan 3. Metode pemupukan tergantung jenis tanaman 4. Disebarkan merata pada padang rumput 5. Membenamkan ke dalam tanah pada tanaman lainnya, terutama tanaman perkebunan Kemudian, jumlah pupuk alam yang digunakan atau diberikan tergantung jenis tanah, tanaman yang diusahakan, bentuk usaha tani, banyaknya pupuk yang tersedia. Kemudian, pupuk juga bisa diaplikasi dengan dicampur Jangan terdapat hara yang hilang, hal-hal yang mungkin terjadi pada saat pupuk dicampur, hara tanaman dapat hilang melalui penguapan Pencampuran pupuk, kalsium cyanida, kapur hilangnya N dari garam amonia Urea, CaNO3, NO3, NO4, lebih hiknoskopis jika dicampur pupuk lain Pencampuran pupuk lebih mudah dibandingkan pabrik Pupuk hijau dibenamkan ke dalam tanah Diberikan 2 minggu sebelum penanaman Proses dekomposisi terjadi terlebih dahulu Sehingga pada saat tanam, unsur hara bisa tersedia bagi tanaman Dibenamkan tidak terlalu dalam Sehingga tidak terjadi perombakan anaerob Berpengaruh negatif bagi tanaman Pemberian terbaik pupuk terbagi melatari lapisan tanah menggunakan penggaru Itu tadi materi mengenai tata laksana pemupukan Kemudian, teknologi-teknologi terkini Dari aplikasi pupuk Bisa diperhatikan atau bisa disimak pada video-video berikut Pada materi e-learning di topik ke-8 Di situ bisa disimak aplikasi pupuk dengan menggunakan pesawat Kemudian aplikasi pupuk menggunakan remote helikopter Dan setelah menonton video tersebut Silahkan Anda berkomentar Mengenai bagaimana efektivitas pemupukan Dengan pesawat dan dengan menggunakan helikopter kontrol Kemudian, ini literatur yang bisa dibaca Untuk memperkaya materi mengenai tata laksana pemupukan Demikian materi ke-8 tentang tata laksana pemupukan Terima kasih atas perhatiannya Kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya